Kami update Pemirsa posisi penutupan indeks harga saham gabungan perdagangan di sisi pertama pada Selasa ini 16 Agustus 2022. IHSG ditutup naik 0,15% jelang hari raya libur kemerdekaan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia Pemirsa naik di 7.103 setelah kemarin sempat ditutup di teritor negatif. Dan penguatan ini berlanjut sejak pembukaan tadi pagi. Kemudian Pemirsa kita juga akan melihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung turun 0,42% terhadap dolar di posisi 14.729. Sementara itu Pemirsa dari deretan saham-saham yang menjadi top gainers dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda Pemirsa. Berikut adalah saham-saham yang menjadi top gainers adalah Telkom dengan kenaikan sebesar 1,57% berada pada posisi 4.520. Sementara BBRI, BMRI, Astra juga masih masuk dalam kategori gainers dan tampaknya tidak banyak berubah sejak pembukaan sesi pertama tadi pagi. Dan Pemirsa kita juga akan melihat bersama sejumlah saham-saham yang menjadi top losers dari penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang hari ini. Antara lain adalah saham pertambangan seperti Antam, Inko, kemudian ada saham Rafi dan juga ada MDKA. Sementara itu Pemirsa dari deretan pergerakan sektoral, properti memimpin kenaikan 1,21%, infrastruktur menyusul 0,3%. Dua sektor dengan kelemahan paling dalam adalah teknologi 1,7% dan juga basic industry 1,42%.